Halo Sobat Candi Elektronik, selamat datang di channel Candi Elektronik. Kali ini kita akan membahas yang lagi rame dan sedang banyak dipertanyakan ke kita, yaitu tentang perbedaan antara Smart TV dan Android TV. Nah, karena banyak yang bertanya mengenai perbedaan keduanya, maka kita buatin video khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kita. Dan juga supaya kalian punya gambar yang lebih jelas dalam menentukan TV yang akan kalian beli. Nah, jadi kalau kalian ingin tahu lebih lengkapnya mengenai perbedaan Android TV dan Smart TV, kalian harus nonton video ini sampai selesai. Oh iya, bagi kalian yang lagi pengen cari barang-barang elektronik, dan kalian pengen tahu mengenai detail model produk, keunggulan produk, dan spesifikasi produk-produk barang tersebut, pas banget kalau kalian nonton channel ini. Karena kita akan membahas dan mengulas serta menampilkan berbagai produk elektronik yang sedang kalian cari. Sehingga kalian akan punya gambaran yang cukup jelas sebelum kalian memutuskan beli-beli barang elektronik. Nah, sebelum beli elektronik, nonton dulu channel Candi Elektronik. Bagi kalian yang pengen cari produk-produk yang sudah pernah kita review, caranya gampang banget. Kalian tinggal subscribe channel ini, lalu ketik di kolom pencarian dengan format Candi Elektronik Review. Lalu tulis merek dan barang yang ingin kalian cari. Nah, atau kalau kalian pengen tahu seputar info barang-barang elektronik, ya juga kalian bisa cari aja di kolom pencarian contohnya misalnya Candi Elektronik, perbedaan Android TV, dan Smart TV. Nah, udah deh. Tinggal klik. Tampang kan? Oh iya. Kalau barang dan info yang kalian cari belum ada, kalian cukup tulis di kolom komentar. Produk apa atau mungkin info apa yang pengen kalian ketahui seputar barang-barang elektronik. Nanti kita akan coba untuk review. Oke, langsung aja ya. Di kesempatan kali ini, kita akan bahas mengenai perbedaan antara Smart TV dan Android TV. Nah, sebelum kita lebih jauh, kalian harus tahu dulu nih, apa sih Smart TV itu? Nah, jadi gini. Pada intinya, Smart TV itu artinya TV pintar, di mana fungsi dari TV ini bukan hanya sekedar untuk nonton TV aja. Nah, jadi kenapa televisi ini disebut Smart TV atau TV pintar? Karena TV ini sudah bisa terkoneksi dengan jaringan internet. Yang di mana biasanya dengan jaringan internet ini hanya bisa digunakan pada handphone, maupun komputer, atau mungkin PC aja. Nah, karena televisi ini sudah bisa terkoneksi dengan jaringan internet, tentu saja secara fungsi TV ini bisa digunakan untuk mengakses berbagai aplikasi yang didukung oleh jaringan internet. Oke, kita jabarin ya. Kalau menurut kita, pertama, TV ini pintar karena bisa digunakan untuk nonton YouTube. Seperti kalian nonton YouTube di handphone, maupun di komputer. Di mana TV biasa atau konvensional, udah pasti nggak bisa untuk dibuat nonton YouTube. Terus, yang kedua, TV ini pintar karena kalian bisa menggunakan TV ini untuk membuka browser pencarian. Nah, jadi kalian bisa nyari informasi atau searching-searching, googling-googling di mesin pencarian yang sudah ada di Smart TV ini. Seperti lainnya kalau kalian pas googling atau browsing lewat handphone juga atau mungkin komputer. Yang ketiga, disebut pintar karena Smart TV ini juga bisa kalian gunakan untuk nonton film melalui aplikasi-aplikasi yang tersedia ketika kalian membuka aplikasi seperti Netflix atau mungkin yang lainnya yang sudah tersedia di TV tersebut. Nah, itu sedikit gambaran tentang apa yang dimaksud dengan Smart TV. Oke, yang keempat, TV ini disebut pintar karena TV ini bisa terkoneksi dengan perangkat-perangkat yang lainnya. Seperti misalnya Bluetooth, ya kan, seperti misalnya koneksi menggunakan LAN, ya kan, terus koneksi menggunakan metode-metode yang lainnya. Itu sebabnya kenapa TV ini dibilang pintar. Nah, terus mungkin dulu ingat, ya, dulu, zaman dulu ada fungsi handphone itu cuma dipakai untuk telepon aja. Nah, sekarang kenapa handphone itu disebut smartphone? Karena sekarang ini handphone udah bisa yang secara fungsi awalnya cuma sebagai alat untuk komunikasi. Sekarang dia sudah bisa beralih fungsi sebagai perangkat yang bisa untuk dengerin musik. Oke, terus misalkan main game, nonton. Jadi, secara fungsi dia sudah jauh lebih pintar dibandingkan dengan fungsi awalnya sebagai alat komunikasi. Begitupun dengan TV ini. Jadi, dulu kalau TV itu cuma bisa pakai buat nonton TV, sekarang dia sudah bisa dipakai untuk hal-hal yang lain selain cuma menonton TV. Oke, jadi itu ya, sedikit gambaran tentang apa yang kita maksud dengan Smart TV. Nah, lalu apa dong berarti bedanya antara Smart TV dan Android TV? Nah, sebelum saya bahas, saya kasih tahu dulu nih perbandingan supaya kalian nggak bingung lagi. Nah, contoh handphone itu ada yang menggunakan sistem Android untuk sistem operasinya. Ada juga handphone yang menggunakan sistem iOS seperti Apple. Nah, keduanya memakai sistem yang berbeda. Yang satu menggunakan sistem Android, yang satunya menggunakan sistem iOS. Begitu juga dengan Smart TV. Jadi, ada beberapa pilihan untuk sistem operasi dari Smart TV. Ada yang pakai Android, ada juga Smart TV yang menggunakan sistem yang namanya Tizen. Ini punya Samsung ya Tizen. Dan ada Smart TV yang menggunakan sistem webOS seperti LG. Nah, lalu ada juga Smart TV yang hanya bisa digunakan untuk internetan maupun YouTube dan browsing atau mungkin nonton film tanpa bisa download aplikasi lain. Nah, kira-kira sampai sini udah pada paham belum? Seperti halnya handphone tadi, masing-masing sistem dalam Smart TV ini sudah punya aplikasi downloadnya sendiri. Misalnya, Android punya Google Play. Tizen dan webOS pun juga punya untuk program untuk download aplikasi-aplikasi tambahan untuk di TV tersebut. Jadi, pada dasarnya TV itu ya sama-sama pintar. Hanya saja sistem operasi yang digunakan masing-masing brand itu berbeda. Pada dasarnya sih, berarti Smart TV itu ya sama-sama pintar. Hanya saja sistem yang digunakan masing-masing brand itu memang nggak berbeda. Nah, aplikasi yang bisa didapat pun juga nggak jauh beda antar walaupun mereka berbeda apa namanya sistem operasi. Yang perlu kalian tahu bahwa aplikasi-aplikasi tertentu aja yang bisa dipasang dan di-download menggunakan sistem operasi tertentu. Nah, jadi kalau menurut saya sekarang kita sebutnya Smart TV aja semua. Karena yang membedakan itu cuma sistem operasinya aja. Nah, lanjut yang tadi lagi ya. Semisal kalian mendownload WhatsApp pada Smart TV misalnya, tentu aplikasi tersebut nggak bisa kalian gunakan di TV. Nggak mungkin kan WhatsApp-an di TV. Atau mungkin juga Google Map, itu juga nggak mungkin. Biasanya aplikasi yang bisa digunakan untuk Smart TV ini aplikasi-aplikasi yang memang kegunaannya itu digunakan untuk di TV. Misalnya seperti YouTube, Netflix, Browsing, dan juga mungkin game. Game-nya juga masih, biasanya masih dua dimensi karena memang ada keterbatasan pada speknya. Nah, jadi gimana? Udah pada paham ya dengan yang dimaksud Smart TV maupun Android TV. Nah, kita tarik kesimpulan ya. Jadi, satu, kalau menurut kita Smart TV itu merupakan TV pintar karena fungsinya nggak cuma hanya untuk digunakan buat nonton TV aja. Nah, yang kedua, setiap Smart TV itu punya sistem operasi mereka sendiri. Misalnya sistem operasi Android itu biasa digunakan oleh brand TCL, terus KUKA, terus Sharp, Panasonic juga ada, Sony. Nah, lalu ada Tizen, itu digunakan oleh Samsung. Lalu ada WebOS, itu digunakan untuk brand LG. Nah, dan mungkin ada banyak lagi sistem operasi-sistem operasi lainnya yang digunakan pada Smart TV. Yang ketiga, Smart TV itu karena dia sudah ada sistem operasinya, maka dia bisa digunakan untuk mendownload aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa digunakan di TV Smart tersebut. Nah, jadi sudah pada jelaskan perbedaannya atau mungkin pengertiannya yang dimaksud dengan Smart TV maupun Android TV. Oke, kalau misalkan kurang jelas, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti akan kita coba rangkum, dan kalau perlu nanti kita buatin video lagi yang lebih detail mengenai Smart TV ini. Gimana, Sobat Caini Elektronik? Sudah jelaskan dengan penjelasan kita atau info kita kali ini mengenai Smart TV. Nah, akan ada banyak video-video seperti ini ke depannya. Lalu, kalau kalian ada pertanyaan dan mungkin ada request pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Nanti dari request terbanyak akan kita coba untuk prioritaskan, untuk kita coba jelasin, atau mungkin kita bahas lebih duluan. Nah, lalu kalau kalian suka dengan penjelasan kita kali ini, kalian boleh like video ini, dan kalian juga boleh subscribe dan aktifkan notifikasinya. Supaya kalian tahu kalau kita ada video-video baru mengenai review produk-produk elektronik. Jadi, jangan lupa sebelum kalian beli barang elektronik, nonton dulu channel Candi Elektronik. Candi Elektronik, termurah, terpercaya. Candi Elektronik, garansi resmi pabrik. Garansi harga termurah, nyaman tempatnya, dan ramah pelayanannya. Beli elektronik, jadi Candi Elektronik. Candi Elektronik, termurah, dan terpercaya. Candi Elektronik. 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 Terima kasih.